Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kali ini akan menguji uji ekstak visor di SPSS dengan data yang sudah saya dapatkan tentang kelompok birokrat dan akademisi tentang memilih warna mobil gelap atau terang lanjut langsung saja ke SPSS disini saya sudah mengisi nama di variable view dengan kelompok dan warna dan frekuensi lalu saya mengubah desimalnya menjadi 0 semua lalu menamai kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua menamai labelnya adalah warna mobil lalu disini value saya mengisi yang pertama kelompok birokrat yang kedua akademisi lalu disini juga saya mengisi value dengan yang pertama warna mobil gelap yang kedua warna mobil terang lalu masih sama disini menggunakan skala nominal dan scale dan scale langsung saja disini untuk kelompok birokrat memilih warna gelap sebanyak 5 orang saya memilih warna terang sebanyak 3 orang dan disini akademisi memilih warna gelap 2 orang sorry 2 orang memilih warna terang 5 orang masih sama saya langsung ke data ke wake case mengubah frekuensi ke sebelah kanan dari sebelah kiri dan mengubah yang disini ke wake case by lalu oke lalu ke analyze ke analyze ke descriptive static statistik lalu ke cross tab yang kelompok dia berada di atas dan warna mobil dia ada di kolom bawah lalu ke statistik pencet C square lalu oke lalu oke nah disini akan terlihat visor esaks testnya ada sebesar 0,315 langsung saja ke hipotesis HO tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi lain dalam memilih warna mobil satu terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi lain dalam memilih warna mobil saya menggunakan alpha sebesar 5% karena disini signifikannya sebesar 0,315 dan disini langsung kriteria uji HO ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alpha 0,05 HO diterima jika p-value lebih besar sama dengan alpha 0,05 disini sudah kesimpulannya berdasarkan hasil uji didapat bahwa p-value sama dengan 0,315 lebih besar sama dengan alpha 0,05 maka bisa kita simpulkan bahwa HO diterima maka tidak dapat perbedaan antara birokrat dan akademisi lain dalam memilih warna mobil sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati